Intro Pesinetron Aris Kibilar bakal dicecar sebanyak 38 pertanyaan oleh penyedik dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora Dalam pemeriksaan kali ini, Aris Kibilar untuk pertama kalinya hadir memenuhi panggilan setelah sebelumnya mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada pekan lalu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Normadewi mengatakan bahwa saat ini pemeriksaan terhadap Aris Kibilar masih berlangsung Sekarang pemeriksaan lagi berlangsung dengan penyedik sudah mempersiapkan pertanyaan sebanyak 38 pertanyaan kata Normadewi di Polres Metro Jakarta Selatan Namun demikian, untuk perkembangan nanti diinfokan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan Berapa yang bisa kita tanyakan dan ada hak jawab untuk dari saudara kita R lanjutnya Norma bilang, pertanyaan yang dilontarkan penyedik akan berfokus pada motif atau penyebab adanya dugaan KDRT Rizky Bilar Jadi fokus penyedik yang berwenang tentang kejadian itu yaitu sebab akibat dan lain-lain yang membuat karang laporan saudari L jelas Norma Lantas, akankah Rizky Bilar menjadi tersangka? Norma memastikan bahwa saat ini status pria 27 tahun tersebut masih sebagai saksi Pihaknya akan melihat bagaimana Rizky Bilar menjawab pertanyaan yang diberikan penyedik sebelum menaikkan statusnya sebagai tersangka Sejauh ini penyedik lagi meminta keterangan dari saudara R Jadi rekan-rekan mohon izin menunggu saja Menunggu informasi dari saudara kita R yang sedang menjalani pemareksaan tutur Norma Dewi Sebagai informasi, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang lalu Dalam laporannya, Lesti mengaku dibanting dan dicekik Rizky Bilar usai mendapatinya berselingkuh Akibat kekerasan tersebut, Lesti dirawat di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Dalam kasus ini, Rizky Bilar dijerat Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!